Terima kasih Anda masih bersama kami dalam redaksi pagi akhir pekan. Pemirsa Sarang Lebarak Sasa berukuran sebesar gentong di Maros, Sulawesi Selatan yang meresahkan warga akhirnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Ini ukurannya besar sekali ya, Bram. Petugas sengaja melakukan pemusnahannya, dilakukan pada malam hari lantaran sengatan tahun Vespa A Finis ini dikenal berbahaya, Pemirsa. Bahkan bisa menghilangkan nyawa manusia. Sebuah sarang lebah raksasa berukuran sebesar gentong yang meresahkan warga desa Tengri Gangkai Mandai Maros, Sulawesi Selatan ini sudah berada di atas pohon selama dua bulan. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran yang menerima laporan langsung turun ke lokasi dan melakukan penanganan pada Sabtu malam. Petugas berpakaian lengkap memusnahkan sarang tawon dengan melakukan pembakaran karena khawatir tawon-tawon bisa berpindah tempat. Selain itu, petugas sengaja melakukan pemusnahan sarang tawon ini pada malam hari agar tidak menyerang petugas dan warga. Bahkan semua lampu sengaja dipadamkan agar tawon tidak terbang ke sumber cahaya lainnya. Ya sudah lebih hampir dua bulan lah. Sudah dua bulan, memang langsung besar begitu atau bagaimana Pak? Tidak, saya kirim dulu. Baru besar tetap dimulai, baru tambah besar, tambah besar. Pak, sudah ada yang pernah di... Sudah, tutupku sendiri. Sengaja itu juga biasa seseorang warga ya Pak? Iya. Banyak menembunuh anak-anak ini. Wah, masalah betul-betul lihat karena ini dengan cahaya terlalu digigit. Tawon jenis Vesva Afinis ini dikenal berbahaya. Lantaran sengatannya mampu mengakibatkan korbannya kehilangan kesadaran dan bahkan kehilangan nyawa jika tidak ditangani secara cepat. Kita turun, turun memusnahkan dengan sistem dibakar. Terpaksa kita melaksanakan pembakaran ini karena masih bisa berpotensi untuk tindak tempat. Bisa membunuh itu kalau misalnya tidak tertangani dengan cepat.